Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha ilallah wahdaw la syarikalah Taqriran bihi wa tawhidan Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'ad Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta teja'alul hazna iza syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaman ahabbak Wa hubbamalini qaribunna ila hubbik Birahmatika ya rahmarrahimin amin amin Ya Rabbal Alamin Pada pemirsa yang rahmati Allah SWT Tentunya kita sudah melaksanakan sunnah Yang mana sunnah ini adalah sunnah yang ditunggu-tunggu Karena sunnah ini hanya adanya di bulan Ramadan saja Yaitu apa? Sholat tarawih Sholat tarawih ini sebetulnya apa sih? Bagaimana sih? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW Beliau bersabda Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban Gufirullahumma taqaddam amin zanbih Barang siapa kata Rasulullah Yang mendirikan sholat Dengan penuh keimanan dan juga ihtisab Dia apa? Bermuhasabah Mengingat dosa-dosanya Mengingat apa-apa saja yang sudah diperbuat Di tahun-tahun yang lalu Maka kata Allah Gufirullahumma taqaddam amin zanbih Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Karena ada kalimat ma disana Ini menandakan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Tanpa batas Masya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya tanpa batas Dengan apa? Sholat tarawih Sholat tarawih itu sholat yang santai dilakukan Bukan terburu-buru Bukan yang seperti kita lihat Ada sekelompok, sekumpulan Umat yang melakukan sholat tarawih Tujuh menit selesai Delapan menit selesai Tidak Karena sifat sholat tarawih sendiri adalah Sholat yang santai Yang tenang Yang tidak terburu-buru Pertanyaannya Lebih utama mana kemudian? Kita sholat tarawih di masjid Atau sholat tarawih di rumah? Rasulullah SAW Itu melakukan sholat tarawih itu Tiga hari di masjid Kemudian Rasulullah melakukannya di rumah Kok Rasulullah tidak melakukan semuanya di masjid? Karena Rasulullah khawatir Pada saat Rasulullah lakukan semuanya di masjid Itu akan menjadi syariat Dan akan memberatkan umatnya Kapan sholat tarawih ini dilakukan di masjid? Mulai kapan sholat tarawih ini ramai dilakukan di masjid? Pada saat zaman Sayyidina Umar bin Khotob Saat itu beliau mengatakan Kalau seandainya ini dianggap bid'ah Maka ini adalah bid'ah terbaik yang pernah saya lakukan Kira-kira mungkinkah Kulafa Rasidin melakukan bid'ah? Tidak Karena apa? Rasulullah bersabda Alaykum disunnati Wassunnatu Kulafa Rasidin Al-Mahdin Kalian ikutilah sunnahku dan sunnahnya Pada Kulafa Rasidin Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali R.A. Masya Allah Dan di zaman Umar bin Khattab itu Dilakukan sholat tarawih di masjid Karena apa? Untuk menyatukan umat kembali Karena masing-masing ini sudah mulai sholat di masjid Masjid di dekat tempatnya masing-masing Di dekat rumahnya masing-masing Sehingga terkesan apa? Mencar Terkesan tercerai berai Yang namanya umat Islam pada saat itu Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab Masya Allah Beliau mengambil keputusan Ayo sholat tarawih di masjid Sholat tarawih di masjid Karena apa? Karena untuk menyatukan kembali umat Islam Selain itu apa? Keutamaan kita melakukan sholat tarawih di masjid Kita lihat Setiap langkah kaki kita Menuju masjid Maka langkah pertama akan apa? Menaikkan derajat kita di hadapan Allah Dan kemudian langkah kedua Mengugurkan dosa-dosa kita Ada keutamaan Dan apa keutamanya lagi sholat berjamaah itu? Pada saat kita sholat berjamaah Maka akan lebih meyakinkan kita Kalau apa sholat kita akan diterima oleh Allah Kenapa begitu? Karena dari setiap jamaah yang hadir Itu akan saling melengkapi Akan saling menyempurnakan Karena itu Silahkan untuk sholat di masjid Dan juga bagi sholat yang di rumah Itu pun tidak apa-apa Yang penting Lakukan sholat tarawih Dengan penuh kehusyuan Dan penuh ketahatan kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!